Presiden Jokowi Dodo enggak menanggapi polemik hak angket KPK yang tengah bergulir di DPR. Namun Jokowi tegaskan tidak boleh ada pelemahan terhadap lembaga anti korupsi itu. Jangan ada pikiran-pikiran melemahkan KPK, enggak boleh. Karena sekali lagi negara kita Indonesia masih memerlukan upaya luar biasa dalam mengatasi korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, masih memerlukan. Terkait keberadaan pansus KPK, lembaga anti rasuah itu masih belum menentukan sikapnya. Untuk sementara sih kami melihat bahwa sepertinya harusnya angket itu enggak cocok untuk lembaga seperti KPK. Karena itu ditujukan untuk pemerintah yang dibawah ranah eksekutif. Seperti itu. Itu tapi itu belum merupakan putusan final sikap KPK. Meski menuai polemik, panitia khusus KPK terus bergulir. Tujuan pansus KPK adalah untuk menyelidiki proses penegakan hukum, sumber daya manusia, hingga anggaran KPK. Sebelumnya, pembentukan pansus KPK mencuat setelah politisi Partai Hanura Miriam S. Haryani mengaku ditekan pihak DPR terkait kasus korupsi KTP elektronik yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.